Hai penggemar setia Ayu Ting Ting, balik lagi di Kim Lia Channel. Channel yang menyajikan berita-berita terbaru terpercaya dan teraktual seputar kehidupan selebriti-selebriti tanah air. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe, agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya. Dan jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ayu Ting Ting terciduk gersep meninggalkan komentar di unggahan terbaru Muhammad Fardana. Ia baki syaratkan berikan semangat pada calon suaminya usai curhat terkait profesinya sebagai seorang prajurit. Lagi-lagi asmara dari seorang selebriti menjadi perbincangan publik. Kali ini pedangdut Ayu Ting Ting belakangan santer jadi pusat perhatian usai dilamar oleh seorang TNI yakni Muhammad Fardana. Bahkan Ayu dan Fardana dikabarkan akan segera naik ke pelaminan dalam waktu dekat. Di tengah gonjang-ganjing pernikahan Ayu, sosial media keduanya pun tak luput dikulik. Baik Instagram Ayu atau Fardana, seperti yang terlihat baru-baru ini. Lepas beberapa waktu tak bagikan postingan apapun, Fardana kini akhirnya muncul kembali. Ia pajang potretnya seorang diri kenakan seragam TNI berdiri depan sebuah danau. Lewat unggahan ini, Fardana sekaligus curhat terkait profesinya sebagai seorang prajurit yang memang tidak mudah dijalani. Namun ia tetap mencintai profesinya tersebut. Tidak ada seorang pun yang menyukai prajurit, sampai musuh berada di depan gerbang. Para pejuang menyembunyikan diri mereka di dalam Tuhan, dan menderita kesakitan dalam diam, tulis Muhammad Fardana dalam keterangan foto dengan bahasa Inggris. Terakhir, mereka tidak melepaskan apa yang mereka sukai, mereka menemukan cinta dalam apa yang mereka lakukan. Berteriaklah kepada semua prajurit di luar sana, terima kasih atas pelayanan Anda, sambungnya lagi. Tak disangka, Ayu rupanya gersep berikan balasan. Ia tinggalkan emoji love bug isyaratkan berikan semangat dan dukungan. Tak ayal, komentar Ayu itu langsung dikerumuni Neter. Mereka sambut heboh seraya ungkap kegirangan menyaksikan interaksi mesra antara Ayu dan calon suaminya tersebut. Neter baktasabar ingin menyaksikan Ayu dan Fardana naik ke pelaminan. Pesona calon suami orang, menyala Mas Dana, komentar seorang Neter. Waduh Bu Ayu Jadi jenggotan dan tambah kuyus nahan rindu ya. Cie Bu Ayu, seloroh lainnya. Kirain siapa eh taunya calonnya at Ayu Ting Ting 92, tambah Neter yang lain lagi. Surya Insomnia dan Ayu Ting Ting tuai pujian karena gersep menolong Happy Asmara di panggung. Surya Insomnia dan Ayu Ting Ting sedang ramai dipuji oleh netizen. Ini karena kepekaan mereka membantu Happy Asmara menutupi celananya yang sobek. Dalam video yang viral di media sosial tersebut, tampak Surya yang tengah asyik berjoget diiringi lagu rungkat yang dinyanyikan oleh Happy Asmara. Saat tengah asyik bernyanyi sambil berjoget celana Happy Asmara diduga sobek. Ayu dan Surya pun langsung gersep membantu pedangdut tersebut menutup celananya yang sobek. Tindakan Surya dan Ayu ini menuai pujian dari netizen. Netizen terpukau dengan kepekaan keduanya dalam menolong Happy Asmara yang tengah kesusahan. Kabar selanjutnya, dalam beberapa kesempatan, Ayu Ting Ting memperlihatkan penampilan dirinya mengenakan turban. Beberapa minggu lalu, Ayu Ting Ting memamerkan gayanya dengan turban coklat. Menutupi kepalanya dengan turban panjang berwarna coklat, Ayu Ting Ting berhasil tampil cantik sekaligus santun mengenakan outfit bernuansa floral yang tak kalah manis. Ayu Ting Ting juga tampil dengan riasan minimalis. Tak berlebihan, Ayu menunjukkan kulit glowingnya hanya melalui maskara yang melentikkan bulu matanya dan pulasan lipstick bernuansa nude. Kemarin, Ayu Ting Ting kembali memperlihatkan dirinya mengenakan turban berwarna putih. Tampil cantik menawan, Ayu memilih gamis bercorak floral yang cantik berwarna putih satin, dipadu dengan turban yang juga berwarna putih. Ayu kembali tampil dengan riasan minimalis yang tak berlebihan. Senyum manis yang dipulas lipstick bernuansa merah muda yang lembut semakin menyempurnakan penampilan Ayu di sini. Tidak ada yang tidak mengenal Ayu Ting Ting, seorang artis yang dikenal sebagai penyanyi dan presenter populer di Indonesia. Kehidupannya selalu menjadi sorotan media dan sebagai figur publik, Ayu Ting Ting sering membagikan potret dirinya di media sosial. Semua aspek tentang kehidupannya selalu menarik perhatian publik. Salah satu hal yang selalu menarik perhatian adalah gaya berpakaiannya yang modis dan cantik dalam setiap kesempatan. Saat bulan puasa tiba, Ayu Ting Ting beberapa kali memposting foto dirinya dengan mengenakan hijab. Model hijabnya yang unik selalu menarik perhatian. Bisa menjadi inspirasi untuk outfit buka bersama maupun lebaran. Ayu Ting Ting memperlihatkan gaya model hijab yang berbeda dari umumnya. Dibandingkan dengan cara biasa mengenakan hijab pasmina dengan ujungnya ditarik ke depan leher, model hijab ini diikat ke bagian belakang leher dan membiarkan sisa kainnya terurai ke depan. Penampilan ini menciptakan kesan modis namun tetap menawan. Ayu Ting Ting juga memilih untuk mengenakan busana berwarna putih. Warna ini sangat lepas untuk dipakai sebagai busana hijab. Gamis yang terbuat dari kombinasi kain brokat dan kain polos memberikan kesan yang elegan dan berkelas. Dengan sentuhan gaya hijab ala Ayu Ting Ting, penampilan ini menjadi begitu memukau. Di luar warna putih, warna kesukaan yang umum dipilih untuk busana hijab adalah warna hitam. Warna ini sangat diminati oleh banyak wanita karena dapat memberikan kesan yang cerah pada kulit. Terlihat Ayu Ting Ting juga memilih untuk memakai gamis berwarna hitam polos dengan gaya hijab yang khas miliknya. Ayu tidak hanya mengenakan pakaian berwarna polos, tetapi juga mengeksplorasi gaya baru dengan pakaian bermotif. Dia mengombinasikan pakaian bermotif tersebut dengan hijab berwarna polos yang menawan. Pakaian motif seringkali cocok dipadukan dengan hijab polos, yang bisa memberikan keselarasan dalam penampilan busana. Gaya pakaian yang ditampilkan memadukan baju bermotif bunga berwarna putih yang dipasangkan dengan hijab berwarna coklat milo. Warna netral seperti putih dapat berpadu dengan beragam warna. Untuk menciptakan kesan fresh, Ayu Ting Ting memilih coklat milo sebagai paduannya. Terima kasih telah menonton!